Maka jelas sekali bedanya antara mushaf di satu sisi dan Al-Quran di sisi lainnya. Tentu tidak identik sama sekali yang satu berupa wujud fisik, sedangkan yang lainnya ada di dalam batin. Tidak tersentuh kecuali oleh batin itu sendiri. Namun baik mushaf maupun Al-Quran sama-sama dapat terasa asing. Mushaf akan terasa asing di rumah orang-orang yang tidak membacanya. Dan Al-Quran sendiri akan terasa asing. Di hati orang yang fasik. Saya tahu itu dari Naso Ibu Ibad karya Sheikh Nawawi Al-Bantani. Di dalam bab lima, bab lima itu adalah nasihat-nasihat yang mengandung enam himbauan. Di situ ada enam perkara yang terasa asing, enam perkara yang menghadang manusia, enam syarat, atau enam golongan misalnya, dan berbagai macam himbauan yang mengandung enam. Apa yang tadi disebut mushaf dan Al-Quran itu, terdapat pada bagian pertama di bab lima. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada enam perkara yang dirasakan asing atau akan menjadi asing apabila kita mengasingkannya. Di antaranya tadi ada mushaf dan Al-Quran. Selain itu tentu saya akan menambahkan berdasarkan kitab Naso Ibu Ibad Sheikh Nawawi Al-Bantani tersebut. Yang perkara lainnya dari enam tadi itu adalah selain mushaf dan Al-Quran adalah masjid, wanita, wanita muslimah maksudnya, lelaki muslimah, dan juga orang alim. Masjid itu juga akan mengalami nasib seperti Al-Quran atau juga mushaf. Jika mushaf terasing di rumah yang orang-orang tidak membacanya, dan Al-Quran terasing di hati orang yang fasih, masjid itu terasa asing apabila berada di lingkungan masyarakat yang tidak senang sholat di dalamnya. Sedangkan wanita muslimah yang salehah tadi akan merasakan keasingan yang luar biasa jika menjadi pendamping hidup laki-laki yang zolim dan hidung belang atau buruk ahlaknya. Kalau buruk ahlaknya tidak hanya harus hidung belang, bermacam-macam keburukan ahlak. Kemudian lelaki muslim yang saleh juga akan merasakan rasa asing itu jika menjadi pendamping wanita yang hina lagi buruk ahlaknya. Satu lagi tadi, orang alim akan merasa asing apabila berada di antara masyarakat yang enggan mendengarkan nasihatnya. Ya mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang yang mendapatkan enam perkara yang mengasingkan kita itu. Kalau di dekat rumah Anda ada masjid atau mushalat, mudah-mudahan kita semua merasa senang sholat di dalamnya. Dan kalau di rumah kita masih ada mushaf, mudah-mudahan kita bukan penghuni rumah yang tidak lagi membuka mushaf dan membacanya. Dan jika kita sudah hafal dengan Quran, Quran tertanam di dalam hati, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang fasik sehingga terasing dengan Quran yang sudah tertanam itu. Dan di antara Anda yang termasuk wanita muslimah dan mudah-mudahan salehah, tidak merasakan keasingan apabila Anda punya suami. Mudah-mudahan suami yang zolim tadi, mudah-mudahan tidak ada di sini, sudah normal lagi. Yang hidung belang tidak hidung belang lagi. Yang macam-macam tidak macam-macam lagi. Yang buruk ahlaknya menjadi baik ahlaknya sehingga Anda yang wanita salehah tidak merasa asing dalam hidup ini. Dan Anda adalah laki muslim yang mudah-mudahan mendapatkan pendamping wanita yang tidak hina. Dan Anda yang termasuk golongan orang alim, orang yang berilmu, orang dengan pengetahuan yang tinggi, mudah-mudahan tidak merasa asing di lingkungan masyarakat Anda sendiri, karena masyarakat Anda itu mendengarkan nasihat-nasihat Anda. Terima kasih telah menonton!